Mungkin bagi teman-teman ada yang belum pernah kenal atau belum pernah ketemu dengan saya. Saya punya karir sebenarnya cukup banyak dari tahun 2002. Jadi semenjak kuliah saya juga sudah bekerja. Kemudian saya pernah di industri transportasi, TV atau media, di operator telekomunikasi, di perbankan. Kemudian terakhir di sinamas mining dan saya dipindahkan ke sekuritasnya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah dunia yang sekarang ini, yang di pasar modal, praktis saya juga baru dua tahun nih teman-teman masuk ke dunia yang dinamakan dunia pasar modal. Tapi dengan adanya keinginan untuk belajar terus, sehingga saya berusaha untuk menunjukkan bahwa saya pun mampu untuk di situ. Kalau misalkan teman-teman nanti ingin komunikasi dengan saya, bisa melalui Instagram saya, sudah saya tampilkan di sini. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin belajar bareng, kemudian bisa memberikan masukan kepada saya, dan kita juga bisa melihat video-video yang mungkin pernah saya lakukan untuk sharing, teman-teman bisa scan langsung di pojok kanan atas, itu ada video YouTube saya. Di sana teman-teman bisa mendapatkan beberapa informasi, semoga juga bisa menghibur teman-teman untuk belajar dengan fun lah intinya begitu. Nah, saya akan langsung masuk materi, jadi nanti teman-teman minta tolong kalau misalkan kita bisa ada pertanyaan, langsung saja di chat, atau mungkin bisa langsung raise hand, nanti teman-teman panitia mungkin bisa dibantu untuk langsung open mic, sehingga kita bisa langsung berinteraksi ya. Moga-moga teman-teman bisa aktif, dan juga bisa juga melakukan, apa namanya, kita langsung bisa bertanya-jawab di sini. Oke, saya coba untuk sampaikan mengenai tantangan di era saat ini nih teman-teman. Teman-teman tentu sudah sangat sering sekali mendengar kata-kata globalisasi, begitu ya. Globalisasi itu apa sih? Globalisasi ya semuanya sudah bercampur nih. Gampangnya adalah negara lain sudah sangat mudah sekali menempatkan investasinya ke dalam negara kita. Dan negara kita pun orang-orangnya, pengusaha kita juga bisa memberikan investasi ke negara lain, di mana yang mungkin memungkinkan untuk meningkatkan perusahaannya. Ini mohon maaf kalau misalkan anak saya tiba-tiba muncul di sini ya. Moga-moga tidak mengganggu teman-teman. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana digitalisasi ini sudah sangat deras sekali teman-teman. Jadi semua sudah serba menggunakan handphone. Dan saya percaya saat ini pun dari beberapa teman-teman ini di depan laptop atau depan handphone juga megang gadget yang lain. Jadi nonton TV pun megang gadget. Sambil makan kalau tidak megang gadget, rasanya sudah lain lagi. Jadi semua aktivitas sudah menggunakan gadget. Jadi semuanya sudah serba digitalisasikan nih teman-teman. Jadi teman-teman pun sekarang sudah asik sendiri dengan dunianya sendiri kalau kata orang. Yang ketiga adalah begitu banyaknya atau derasnya information overload yang memang masuk ke dalam gadget kita nih teman-teman. Entah itu TV, gadget, dan juga channel-channel lainnya yang membuat kita terlalu banyak disusupi berbagai informasi yang tentu akan ada yang negatif dan juga ada yang positif. Dan positif negatif ini tentu kemampuan dari teman-teman sendiri. Mana yang dipilah sebagai yang positif dan mana yang dipilah sebagai yang negatif. Sehingga teman-teman akan merasakan bahwa mana yang berguna, yang bermanfaat, dan mana yang perlu kita singkirkan, dan tidak perlu kita pikirkan. Ya contohnya banyak sekali hoaxox yang sudah muncul ya di saat ini. Jadi kalau teman-teman mendapatkan WhatsApp dari grup-grup mengenai satu hal, kemudian teman-teman tidak melakukan cross-check, takutnya itu menjadi berita yang bohong. Sehingga... Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan informasi, ya harap ditelaas terlebih dahulu. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang memang positif. Yang terakhir teman-teman, pandemi COVID-19. Ini sangat, dua tahun ini memang kita sangat suffer ya. Dalam arti yang begini. Di beberapa lini tentu ini menjadi satu-satunya tantangan terberat bagi dunia perusahaan, dunia company, bahwa mereka harus bangkit dan juga bertahan. Dan tidak sedikit yang memang akhirnya menutup beberapa usahanya atau lini bisnisnya untuk bertahan atau mempertahankan karyawan yang akan ini. Ini seperti yang tadi Pak Amri bilang, memang kalau dari Sabtu minggu ini biasa anak-anak ikut-ikutan kalau misalkan ayahnya bekerja. Mohon maaf. Oke, selanjutnya kembali. Jadi teman-teman, kami merasakan sekali selama dua tahun ini dunia sangat lambat sekali, dunia usaha, dunia bisnis. Sehingga membuat kita juga berpikir dua kali apabila mengikuti melakukan ekspansi bisnis. Beberapa di perusahaan seperti itu. Bahkan pertambangan energi juga terlihat sekali sangat lambat. Beberapa perusahaan tidak berani mengambil impor dari negara lain. Bahkan kita pun sebagai negara Indonesia penghasil batu bara, nikel, dan lain-lain itu juga merasa kesulitan untuk mengekspor barang-barang kita, komuniti kita ke luar negeri. Sehingga juga menantang-tangan. Tapi lucunya nih teman-teman, saya sih nggak bilang lucu sebenarnya sih. Tapi ini adalah suatu berkah buat dunia pasar modal. Ternyata di dunia pasar modal sendiri itu kebalikannya. Semakin banyak investor-investor baru, itu bermunculan pada saat pandemi. Jadi mereka juga sangat sering, mungkin karena uangnya nggak kepakai mungkin ya, uangnya masih banyak, kemudian mereka akhirnya berpikir, apa yang saya lakukan nih? Investasi di mana? Akhirnya mereka belajar mengenai dunia saham, dunia reksadana, kemudian juga atau investasi-investasi lainnya, beli emas dan lain-lain. Sehingga banyak sekali sesuai dengan data, mereka berinvestasi di sana. Dan nanti saya akan tunjukkan datanya bagaimana. Selanjutnya, dari hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Ini sudah saatnya bagi teman-teman kaum milenial atau JNZ yang mendominasi dunia usaha saat ini. Ya mungkin eranya saya, eranya sewaktu beberapa saat lagi. Karena sebagai bukti, di tempat kami, direktur kami usia 30 tahun sudah menjabat sebagai direktur komplain. Kemudian beberapa fungsi GM, itu usia masih di bawah 30 tahun sudah ada beberapa di tempat kami. Sehingga memang sudah saatnya mix antara generasi ini sudah kita mulai perhatikan. Karena apa? Mungkin banyak sekali karyawan yang masih baby boomers atau juga gen X atau gen Y. Kemudian para bosnya atau leadernya diisi oleh beberapa JNZ dan gen millenials. Karena sudah banyak sekali teman-teman kita yang usianya muda, masuk teman-teman nanti apabila lulus, itu akan mendapatkan percepatan karir. Karena dianggap oleh perusahaan teman-teman yang mengerti tentang dunia saat ini. Karena harapannya kan Gen Z dan gen millenials ini lebih tech savvy ya. Maksudnya lebih paham akan teknologi yang digunakan, bagaimana berhubungan dengan orang menggunakan teknologi. Karena semua apa-apa sekarang menggunakan teknologi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tantangan-tantangan kita saat ini kita hadapkan. Nah, cara kerjanya pun berbeda teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat di gambar ini, yang saya contohkan saya ambil dari Google gitu ya, source-nya. Pakaiannya sudah santai, tidak seperti saya dulu, mungkin pakai kemeja, pakai dasi, bahkan kainnya pun karena kain gitu ya. Dan sepatu harus pantofel gitu ya, sepatu yang betul-betul hitam misalkan. Kalau sekarang enggak. Dan ini terjadi teman-teman di kantor saya. Untuk teman-teman karyawan yang usianya mungkin Gen Y ke atas, masih rapi pakai kemeja. Tapi begitu saya mendapatkan karyawan Milena dan Gen Z, ini mereka rata-rata sudah menggunakan kemeja yang mungkin digulung bajunya. Kemudian baju enggak dimasukin. Bahkan ada yang pakai celana jeans, celana yang bahan-bahan yang mungkin bukan kain gitu ya. Dan mereka lebih senang menggunakan sepatu cash. Dan menurut mereka itu lebih nyaman gitu. Dan ini sangat terjadi. Kalau saya sebagai perusahaan melarang, tentu tidak bisa. Sehingga saya dengan teman-teman di HR, akhirnya berpikir bagaimana caranya. Ya tentu kita bikin aturan baru. Boleh, asal, bebas, dan rapi. Jadi sopan, rapi. Kalau misalkan nanti ada kepentingan ketemu dengan klien atau dengan meeting yang formal, ya harap disusulkan kembali pakaiannya. Tapi kalau daily-nya atau setelah seharinya mereka boleh sesuai dengan keinginan mereka. Yaitu smart casual. Jadi asalkan tidak pakai celana pendek ya teman-teman. Kalau sekarang kan jarang ya. Bekerja dengan celana pendek. Masih belum ada malah kalau menurut saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman bekerja, jangan heran akan banyak sekali gaya cara kerja yang sangat berbeda tadi. Nah, ini saya ambil datanya untuk survei literasi keuangan. Dan ternyata ini teman-teman, ya sangat disayangkan sekali ya. Di Indonesia sendiri masih banyak yang belum memiliki akun atau rekening bank. Dan kalau ini data dari tahun kemarin ya, 2016. Jadi sudah cukup lama ini data saya ambil. Sebenarnya, moga-moga saat ini tahun 2022 sudah cukup meningkat menjadi tidak hanya 40%. Tapi bisa saja harapan kami ada sekitar mayoritas lebih teman-teman sudah memiliki rekening bank. Dan definisi literasi keuangan ini teman-teman bisa baca di sini. Jadi kepemahaman kita mengenai bagaimana kita memiliki satu akses ke dalam dunia perbankan. Dan ini memang sebenarnya kalau tujuan dari pemerintah mengharuskan mereka memiliki inklusi keuangan, ya tentunya ujung-ujung untuk kesejahteraan. Sehingga dengan harapannya pola pikir teman-teman atau pola pikir masyarakat di Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena mereka bisa mengatur keuangan dengan baik, bagi mereka merencanakan masa depan. Dan ujung-ujungnya tentu kalau kita bicara masalah pensiun, mereka tersedia dananya. Bahkan sekarang yang lagi ngetrend adalah menyiapkan dana darurat. Karena dunia tidak siap dengan pandemi COVID-19. Sehingga banyak sekali aset-aset yang dijual hanya untuk sekedar bertahan hidup dan juga untuk nantinya bisa makan, bisa minum, bisa sekedar untuk bertahan selama belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga BPJS pun banyak kemarin yang dicairkan dananya. Dan ini membuat kita mungkin berpikir harus lebih sering melakukan presentasi atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman atau ke masyarakat di Indonesia pada khususnya untuk mereka memiliki akses ini. Karena intinya tujuan ke depannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi jasa keuangannya banyak nih kalau teman-teman bisa baca di sini. Ada perbankan, ada asuransi, ada dana pensiun, ada pasar modal, ada lembaga pembiayaan, dan lain-lainnya. Dan itu ujung-ujungnya ke sana, arahnya. Jadi harapannya nanti teman-teman sebagai suatu agent lah ya, agent of change gitu. Karena punya orang, masiswa itu kan begitu kategorinya. Jadi teman-teman bisa mengingatkan kepada rekan-rekan kita di dunia, kita memiliki perencana keuangan ke depan. Nah, biasanya menggunakan apa? Ya, paling gampang teman-teman datang ke bank, menabung, dan lain-lain. Kalau memang ingin lebih advance lagi, teman-teman bisa datang ke pasar modal, mengasuransikan diri, atau mengasuransikan barang-barang yang mungkin teman-teman kategorikan sebagai barang berharga. Nah, itu juga sangat penting teman-teman bisa mengingatkan teman-teman di sekitar kita. Atau dimulai dengan diri kita sendiri nih, teman-teman merasa bahwa saya ingin punya perencana keuangan nih, dalam usia sekian, saya ingin mempunyai financial freedom gitu. Jadi tidak terlalu berpikir ke depan mau makan apa gitu. Jangan-jangan hari ini saya juga nggak tahu nih, besok mau makan apa. Atau bahkan teman-teman punya uang sekian, jumlahnya yang dipikirkan hanya beli voucher untuk bisa telepon, atau beli data untuk di teleponnya. Atau mobil data, atau buat main game. Itu kan juga sayang ya. Semua habis untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak, kalau menurut saya tidak primer. Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan di-chat saja. Feel free saja kita sambil sharing di sini, sebelum saya nanti masuk ke materi untuk personal branding ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat di capital market, kenapa sih capital market itu banyak, atau saya bilang tadi, ternyata pertumbuhannya sangat pesat di pandemi ini. Ya, karena memang di sini kita memberikan keluluasaan untuk memberikan suatu wadah, di mana teman-teman bisa belajar tentang perencana keuangan itu sendiri. Karena apa? Teman-teman menempatkan uang dalam sekian jumlahnya, kemudian bagi pengusaha atau perusahaan seperti semacam saya yang saya tekuni sekarang di sekuritas atau di aset manajemen gitu, mereka akan membuat portfolio teman-teman itu meningkat. Sehingga tujuan teman-teman untuk menabung akan mendapatkan percepatan untuk mendapatkan bagi hasil di akhir sesi di mana teman-teman mengharapkan, atau kita sebut kalau gampangnya itu tenor atau jangka kapan teman-teman ingin mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Nah, kalau di tempat kami, kami menggunakan namanya aplikasi yaitu SimInvest. Jadi kami mengeluarkan satu produk atau aplikasi di mana teman-teman sedangkan trading saham. Nah, teman-teman juga bisa belajar di sini. Jadi tidak sekedar untuk belajar mengenai trading, tapi juga bisa melakukan yang namanya belajar saham. Kami punya yang namanya, nanti teman-teman boleh browsing sendiri di Googling gitu ya. Ada yang namanya siminvestlab.co.id. Di sana kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk belajar bagaimana bermain dengan saham, atau belajar bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang saham itu sendiri, teman-teman bisa buka di sana. Nanti saya akan berikan di chat, yaitu siminvestlab.co.id. Nah, itu boleh untuk belajar. Teman-teman bisa belajar di sana, itu free, gratis untuk belajar. Nah, bahkan kalau teman-teman mengikuti gamesnya, itu hadiah akhirnya bisa mendapatkan apartemen di grup Sinarmas. Nah, lumayan kan? Teman-teman nggak punya modal, tapi ingin belajar, teman-teman bisa belajar di situ. Nah, kami berikan platformnya, teman-teman silakan buka di sana, siminvestlab.co.id. Nanti teman-teman akan belajar. Untuk yang sesi pertama, kemarin sudah ada teman kita yang mendapatkan hadiah sepeda, kalau tidak salah. Karena tahap basic. Nah, kita akan masuk ke tahap intermediate dan advanced nantinya. Di akhir sesi pembelajaran, akan mendapatkan, bagi teman-teman yang skornya cukup baik, itu akan mendapatkan undian, mendapatkan apartemen. Lumayan kan? Teman-teman belajar, tapi ujung-ujung mendapatkan hadiah. Kalau di tempat lain, ya mungkin ya di komputer kita masih berbayar. Di tempat kami, free. Dari awal register sampai dengan nanti teman-teman belajar mendapatkan pembelajaran sampai level yang lebih tinggi atau advanced. Oke, teman-teman, bagaimana sih pertumbuhan jumlah investor saat ini? Saya hanya memberikan datanya saja. Moga-moga teman-teman juga sudah belajar di keseharian di kampus. Jadi ini saya hanya memberikan insight saja, bahwa saat ini jumlah investor kita baru mencapai 3% dari jumlah total penduduk Indonesia. Which is 8,6 juta ya. Ya sebenarnya sudah cukup lumayan kenaikannya di tahun 2018 nih. Ini data saya ambil dari Kese di Mei 2022. Semoga-moga di bulan Juni ini sudah bertambah lagi lebih banyak. Sehingga teman-teman bisa berkaca apakah teman-teman berada di bagian ini atau tidak. Dan hebatnya, teman-teman, saya salut kepada teman-teman milenial, ternyata usia 30 tahun paling mendominasi. 60%. Berarti paling banyak ya, teman-teman yang usia di bawah 30 tahun sebagai investor muda. Nah, ini yang sedang kita garap nih. Karena ternyata saat ini beberapa teman-teman kita, milenial, itu sudah tertarik bermain dengan dunia saham, kepasan modal. Sehingga dengan harapan ke depannya penghidupan mereka akan lebih baik karena sudah melakukan perencanaan keuangan tadi. Bukan sekedar hanya ikut-ikutan, ingin mendapatkan cuan, yang saya harapkan sih tidak itu. Tapi teman-teman bisa meresanakan keuangan bahwa bagaimana ikut berpartisipasi terhadap salah satu kode emiten atau perusahaan tertentu, dan ikut mengembangkan, memberikan modal, suntikan modal untuk beberapa perusahaan yang kita dukung. Contoh gampangnya adalah, kan banyak ya, di kita itu kalau di negara kita ada, misalkan yang kemarin saya dengar, baru-baru bagi-bagi dividen itu, Adaro, kemudian nanti juga ada Bank BRI, Bank BCA, yang juga sedang bagi dividen, dan juga masih banyak imiten-imiten lainnya yang memang sedang berkembang di Indonesia dan orang banyak menempatkan kepercayaan ke sana. Dan itu menjadi salah satu tempat kita untuk melakukan percayaan keuangan. Kalau teman-teman tidak suka dengan yang non-syariah, sebenarnya juga sudah ada di saat ini, yang imiten yang berkode syariah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, juga sudah cukup berkembang, banyak tuh. Bahkan di reksadana pun sudah banyak produk-produk yang menuju syariah. Nah, itu yang pilihannya di tangan Anda. Teman-teman boleh ambil, boleh tidak, boleh belajar yang mana, tadi sudah saya sampaikan, lewat mana belajarnya, atau tanya-tanya dengan para investor. Bahkan kemarin saya dapat sesi dengan Pak Lo Kehong di Bandung, di Universitas Maranata, kami melakukan sharing dengan teman-teman Universitas Maranata untuk belajar bagaimana kaum muda bisa menjadi investor masa depan. Dan dari Pak Lo sendiri, Pak Lo Kehong, sebagai orang yang kata orang, warian bufian Indonesia, sehingga kita bisa belajar banyak dari beliau. Dan banyak catatan-catatan yang saya dapatkan di sana, dan memang perjuangan beliau menjadi seorang investor juga sangat luar biasa. Mungkin teman-teman juga perlu mengenal beberapa investor-investor yang sudah cukup berhasil di bidangnya. Kalau teman-teman belajar tentang brand, ini kita sudah mau masuk materinya. Tentu teman-teman tahu ya, ini Apple, ini Nike, ini BMW. Tanpa melihat, misalkan kalau BMW, mungkin teman-teman tahu lah, tinggal baca ada tulisannya. Tapi kalau Nike dan Apple kan teman-teman enggak ada tulisannya, tapi teman tahu, oh ini logo ini, oh ini logo ini. Karena memang ini adalah brand yang diposisikan di dunia, dan saat ini sedang banyak peminatnya. Yang satu tentang teknologi, yang satu tentang sepatu atau pakaian, kemudian satu lagi tentang otomotif. Tidak hanya bicara masalah brand, teman-teman juga bicara masalah personal branding yang dimiliki oleh masing-masing karakter atau individu. Kalau teman-teman lihat di sini, contohnya sebelah kiri ya, sampai yang paling bawah. Mungkin ada yang belum dikenal? Siapa teman-teman? Yang mana teman-teman belum pernah lihat? Kategori-kategorinya, kalau kita melihat Bapak yang paling sebah kiri atas ini, orang mungkin akan melihat, oh dia presiden yang merakyat. Begitu ya. Kemudian kalau yang di tengah, saya tidak sebut nama ya, harapannya teman-teman juga sudah tahu nih. Yang satu mungkin bilangnya, oh ini presiden sangat jenius nih, pinter, karena bisa bikin pesawat. Kemudian yang salah satu lagi, oh ini selebgram nih, sering tampil di sosmed, dengan cara dia mengajarkan matematika dengan cakap dan juga dengan cukup mudah untuk mengajarkan ke kita. Terus yang satu lagi yang di bawah, orang mikir, wah ini magician yang serem nih, karena tampilan dia, karakter yang ditampilkan di media-media itu tidak bicara, tanpa ngomong, hanya dengan gerakan tangan, mimik muka, dan lain-lain. Jadi orang tahunya, seram gitu misalkan. Dan kalau kita melihat yang di tengah-bawah, gitu ya, mungkin kita anggapannya lucu, karena mungkin tampilan dia saat ini di media dan di sosmed, memang banyak menampilkan konten-konten yang komedi, gitu ya, dan dia juga salah satu founder dari stand-up komedi yang ada di Indonesia. Jadi salah satu pionirnya, pionir di sana. Kemudian yang terakhir, mungkin teman-teman juga gak kalah kenal juga ya, saya rasa sih, siapa sih gak kenal dengan beliau, sebagai presenter, dan teman-teman juga tahu bagaimana dia cara nanya, menginterview beberapa pejabat, tokoh, atau artis, semuanya habis dilahap oleh beliau. Dengan pertanyaan yang lugas dan juga berani. Sekarang-kenan dia gak takut dicekal, gitu ya. Banyak orang bicara seperti itu. Nah, inilah krater-krater yang mereka tampilkan dalam melakukan yang namanya personal branding. Namun pertanyaan saya sekarang ke teman-teman, apa sih personal branding itu? Ada yang boleh kasih masukkan di chat, teman-teman? Yuk, boleh dibantu? Ada yang bisa ngasih ide? Apa sih personal branding itu? Boleh, satu, dua kata? Ada yang bisa ngasih masukkan ke saya? Atau masih binyung nih, personal branding? Personal branding itu apa? Gak ada nih, benar nih. Ada nih, saya baca. Siri khas, oke. Image, betul. Ada lagi? binyung ya, karena kita bukan belajar tentang PR ya sekarang ini ya. Tapi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Baik. Mungkin karena waktu juga saya sampaikan apa yang saya pahami tentang personal branding ya. Bisa salah, bisa benar. Tengah-tengah teman-teman nanti menyikapinya ya. Jadi, personal branding itu sebenarnya kita bicara masalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kepada publik. Ya, bagaimana cara kita memposisikan diri kita ke dalam, ya betul. Seperti yang Pak Mas Aryansyah sampaikan, bagaimana mempromosikan diri atau menjual kualitas diri sendiri. Betul Pak? Itu yang saya bicarakan. Jadi, bagaimana orang lain itu bicara tentang kita dan saat kita tidak ada. Misalkan nih, misalkan Mas Aryansyah lagi tidak ada di satu tongkrongan, begitu ya. Lagi di satu kelompok, tidak ada di situ. Tapi semua orang ini kenal dengan Mas Aryansyah. Dan tiba-tiba topiknya sedang menyerempet membicara Mas Aryansyah. Dan disitulah orang-orang akan menyebutkan bahwa, oh Mas Aryansyah ini begini, 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 begini. Nah, itulah yang menjadi bahwa, apa kata orang tentang kita. Nah, biasanya itu akan muncul apabila kita sendiri sudah memposisikan diri kita ke luar. Jadi, tampilan kita akan seperti apa. Ada beberapa artis, kalau teman-teman mungkin saya sebut saja. Dulu saya pernah dapat kasus, karena saya pernah belajar grafologi. Ada satu kasus, mungkin teman-teman, ya mungkin saya boleh sebut nama ya, untuk belajar saja. Tora Sudiro, teman-teman mungkin tahu ya. Tora Sudiro itu kan teman-teman tahu sebagai komedian ya. Kita tahunya dia sebagai art aktor, pemain film, dan juga sebagai komedian. Atau bahkan terakhir teman-teman tahu dia sebagai pemain band. Gabung dengan teman-teman dari mantan kopetis. Nah, disana ternyata dia bukan tipe yang, kalau teman-teman lihat di TV atau di media, kan dia orang-orang extrovert kesannya ya. Tapi ternyata tidak. Begitu waktu kita ada sesi mengenai grafologi, kita bahas mengenai beliau, ternyata beliau kalau misalkan sedang tidak berada di depan kamera, beliau orang yang mungkin tergolong, mungkin ya, introvert. Atau tidak ingin banyak pergolong dengan orang lain. Oke, mungkin ada yang bocor sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, beliau ini terbukti dari bentuk anak tangannya. Karena saya kemudian belajar grafologi, beliau pada saat itu sedang melakukan evaluasi tentang dirinya. Dan beliau melakukan perusahaan tangan dan tanda tangan. Ternyata di situ didapatkan bahwa beliau memiliki tanda tangan yang mungkin proporsionalnya tidak sesuai dengan harapan orang yang suka tampil, extrovert, dan lain-lain. Jadi, kadang-kadang orang menampilkan ciri khas keluar itu belum tentu dengan yang disebut sebagai keaslian atau otentik dari dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau kata orang menggunakan topeng keluar. Lagunya Peter Pan jaman dulu kan, menggunakan topeng. Nah, kadang-kadang kita pun akan seperti itu. Di rumah kita seperti apa, tampilan kita di luar seperti apa. Mungkin di rumah kita orang yang penyendiri, tapi di luar kita menjadi orang yang sangat ramah, sangat konkretif, dan lain-lain. Karena tuntutan dari pekerjaan, misalkan. Nah, itu yang teman-teman akan pelajari nantinya, harapan saya. Dan bagaimana kita nanti memberikan, memposisikan diri kita. Sebenarnya, saya ingin memberikan, seperti di sesi yang tahun lalu, saya pernah berikan ke acara yang sama juga, saya berikan dengan teman-teman BCM College. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar tentang profil diri, atau DISC, Bicara Masalah Dominant, Influence, Steadiness, Compliance, saya akan memberikan alat tes itu gratis buat teman-teman, jadi teman-teman bisa mengetahui apa sih profil diri kita, atau profil diri kita masing-masing. Caranya bagaimana, teman-teman cek aja di Instagram saya, atau di Youtube saya. Misalnya teman-teman bisa cek, cari, namanya, bagaimana mengenal profil diri, atau DISC. Itu nanti teman-teman tinggal isi, saya berikan alat tesnya, isi, dan itu gratis. Nanti teman-teman bisa tahu hasilnya, teman-teman orang yang seperti apa. Dominant kah? Influence kah? Komunikatif kah? Atau senang sendiri? Atau tipe-tipe yang suka meneliti? Nah, itu bisa ketahuan dari situ ya. Silahkan, teman-teman, gak usah malu-malu, boleh nanti kontak ke saya aja. Saya akan berikan alat tesnya, teman-teman akan saya berikan, tapi beri waktu saya dua minggu untuk mengembalikan ke teman-teman lagi. Baik, saya akan berlari topiknya. Jadi, setelah bicara masa-masuk branding itu tadi, dan di mana kita menempatkan diri kita saat ini, tentu teman-teman tidak terlepas dari internetnya. Dan kalau teman-teman lihat data di sini, sangat luar biasa sekali. Dari sekitar 270-an juta penduduk kita, ternyata dari total populasi sudah sebagian besar, lebih dari 50 persen itu menggunakan atau bermain dengan social media atau minimal internet. Kemudian dari mobile connection-nya sendiri, ini juga lebih gila lagi, teman-teman. Kalau kita lihat, jumlah penduduk kita 270 juta. Tapi ternyata penggunaan mobile connection-nya ada 345. Ini berarti ada satu orang menggunakan 2-3 gadget dalam kesehariannya. Jujur aja, teman-teman. Pasti dari teman-teman ada yang menggunakan 2 nomor. 2 nomor atau 2 handphone. Nah, ini terdata nih, teman-teman. Ternyata luar biasa sekali. Penggunaan mobile connection tadi. Satu orang punya 2 nomor. Yang satu mungkin untuk ghosting, yang satu untuk diri sendiri. Yang satu untuk koneksi yang ini, yang satu-satunya untuk yang lainnya. Nah, itu sangat common sekali, common sekarang seperti itu. Kemudian penggunaannya pun sudah cukup bagus. Internet kita di Indonesia itu sudah ada 200 juta pengguna dari total populasi, yaitu 73 persen. Dan terakhir, bicara masalah social media, ternyata termasuk yang aktif nih, teman-teman. Ada 61 persen. Ini data tahun 2001 untuk orang Indonesia. Saya lanjut kembali. Kalau kita bicara masalah social media, di tahun 2020, ini dari data yang ada, untuk penggunaan Facebook sendiri, kita 3 besar dunia nih. Instagram, kita 4 besar dunia. LinkedIn, mungkin teman-teman kenal LinkedIn ya. Bagaimana kita bisa menampilkan CV di sana, atau profil diri kita. Itu juga ternyata 8 besar di dunia. Kemudian, ini tahun 2020, teman-teman. 15 juta. Sekarang sudah naik mungkin sekitar 20-an juta kan. Kemudian Twitter sendiri kita 8 besar. Nah, ini yang menjadi modal kita untuk memakan personal branding, teman-teman. Dan kalau kita bicara masalah profil diri kita secara online, data yang saya tampilkan di LinkedIn, ternyata sudah mencapai 20 juta di tahun 2021. Luar biasa. Kalau tadi kita lihat, LinkedIn di tahun 2020, 15 juta, ternyata kenaikannya sekarang sudah mencapai 20 juta di tahun 2021. Sekarang sudah lebih banyak lagi. Nah, pengguna LinkedIn seperti apa? Mungkin teman-teman tahu ya. LinkedIn itu bukan social media untuk kita update status, hari ini sudah ngapain ya, atau lagi galau, lagi enggak. Bukan. LinkedIn penggunaannya untuk di dunia profesional kerja. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau upload atau posting-posting terkait dengan gosip-gosip, enggak cocok tuh di LinkedIn. Teman-teman hanya dari situ bicara masa pekerjaan, bagaimana trend ke depannya seperti apa, di LinkedIn teman-teman akan digunakan itu. Kemudian setelah data dan fakta, ini saya tidak perlu sampaikan secara detail. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa bagikan ke teman-teman yang membutuhkan materi saya. Jadi, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Intinya adalah ada beberapa hal yang memang kita sebagai rekruter atau sebagai HR, itu memilah-milah data yang menurut kita memang tidak baik tentu akan kita singkirkan. Di sini kita bicara masalah, kita mengenai riset tentunya di sosial networking. Jadi, teman-teman kita cek nih. Teman-teman lamar ke saya misalkan. Kemudian, perusahaan saya maksudnya ya. Kemudian saya cek nih. Oh, Mas Budi misalkan. Mas Budi ternyata di sosial media begini-begini. Kemudian, ah, saya takut nih ternyata kalau hire Mas Budi ternyata kategorinya misalkan radikal atau misalkan ternyata rasis dan lain-lain. Itu kan setiap perusahaan mendapatkan karyawan seperti itu. Dan proses reference check di sosial media. Jadi, saya melakukan satu cek. Ini kandidat cukup baik. Menurut saya bisa ditempatkan di luar negeri pada saat itu. Dia akan mendapatkan kesempatan kursus yang cukup baik. Dan dia feski di duit. Cukup aktif di organisasi BEM dan juga Senat. Sehingga menurut saya ini cukup bagus. Tapi, setelah saya melakukan cek di sosial medianya, saya menemukan satu hal yang sangat disayangkan. Yaitu, yang bersangkutan, mohon maaf mungkin ini bukan contoh yang baik, tapi saya sampaikan karena ini sebuah pembelajaran kita. Dia, apa yang namanya ya, punya piaraan, hewan piaraan, yaitu anjing gitu, itu dicekokin dengan alkohol. Atau kita sebut minuman keras ya. Dan begitu, tapi pada saat dividioin, dividiokan, dia dengan seneng dan ketawa-ketawa, eh, dia mabuk ya, eh, dia mabuk ya, bisa juga ternyata dia mabuk. Nah, itu direkam, dia diposting di media sosial, dan ternyata saya dapat, saya capture, dan saya sampaikan ke manajemen, nah, ini kita batalkan. Karena itu akan memalukan perusahaan kita kalau ternyata dia menjadi viral dan lain-lainnya. Dan itu akan sangat saya hindari, supaya kita mendapatkan karyawan atau, apa yang namanya, bibit muda yang mungkin cukup talented, tapi juga memiliki atitude yang cukup baik. Itu yang kami harapkan. Ya, jadi teman-teman boleh cek nanti di data, seperti apa sih yang kita hindari, seperti itu. Nah, saya lanjutkan kebiasaan di next normal nih, teman-teman, yang namanya COVID-19 ini kan banyak sekali merubah, cara teman-teman kuliah, juga melakukan online, kemudian cara kita merekrut orang pun melalui online, dan lainnya. Mungkin sekarang sudah ada beberapa yang melakukan tata muka atau offline. Di tempat kami, kami masih menggunakan online, jadi semuanya dari proses rekrutmennya, dari kita cari karyawannya, sampai screening, interview, dan juga offering-nya, kita menggunakan, apa namanya, online. Bahkan virtual onboarding, atau induction-nya, kalau kita bicara masalah, bagaimana karyawan baru itu masuk, kita menggunakan virtual onboarding. Kita kasih tahu nih, Pak, ini posisinya ya, kantor begini, ini ruang kerjanya, dan lain-lain. Jadi, memang di situ kita harapkan, teman-teman bisa dapat informasinya secara detail, walaupun menggunakan online seperti ini. Dan kemudian, teman-teman, yang saya dapatkan selama 2 tahun ini, bagaimana job seeked yang berhasil, sebenarnya ada 4 kategori ini, teman-teman. Yaitu, kategorinya adaptif, responsif, inovatif, dan kreatif. 4 hal ini yang kami tekankan. Karena apa? Kalau dia tidak adaptif, atau dia bisa mengadaptasikan dirinya di kemajuan zaman saat ini, itu dia ketinggalan. Contoh, contoh gampangnya, dia nggak tahu cara menggunakan online, Zoom, atau G-Meet, atau WhatsApp call, video call, kata dia tidak bisa menggunakan itu dengan baik, ya tentu juga sangat sayang. Kemudian, responsif, dia paham dengan kemajuan zaman seperti apa, informasi-informasi baru seperti apa, ekonomi yang bergembang seperti apa, dan kebutuhan di dunia seperti apa, dia tahu. Kemudian, inovatif. Inovatif ini kan kita bicara masalah penemuan-penemuan, atau melakukan hal-hal yang baru, kalau orang bilangnya berpikir out of the box, di luar dari yang kita pikirkan, yang orang lain belum pernah pikirkan. Dan terakhir ada kreatif. Kadang-kadang banyak sekali orang bilang, meniru boleh kok, meng-copy karya orang lain boleh. Tapi kalau saya tekankan, tentu teman-teman harus memberikan muatan yang berbeda dengan orang lain. Oke lah, basicnya teman-teman meniru, tapi pengembangannya tolong dikembangkan sesuai dengan kemampuan teman-teman, apa skill teman-teman, sehingga teman-teman bisa membuat nilai yang lebih berbeda dari karya-karya orang yang sudah ada. Dan tidak setelah mata langsung nyaplok begitu saja. Baik, sejauhnya ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada selanjutkan ke berikutnya. Oke, selanjutkan ya. Kita bicara masalah saat ini adalah saat sebelumnya, dan juga saat ini ya. Kalau zaman dulu teman-teman mungkin tahu, cara melamarnya sudah sangat jadul sekali ya, menemukan suatu lamaran. Saya ingat sekali tuh, 100 amprop saya kirimkan, dan saya baru dapat satu pekerjaan. Dan panggilannya pun menggunakan surat-panggilan di surat-surat menyurat seperti ini. Jadi kalau misalkan alamat kita salah, atau tak posnya tuh nyasar, ya tentu wassalam, kita nggak akan terpanggil. Atau misalkan suratnya datang, tapi setelah hari pemanggilan. Wah, itu juga sangat sayang sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Pemanggilan prosesnya pun dipanggil, tetap muka seperti ini, teman-teman bisa lihat di interview beberapa orang, dan kemudian teman-teman langsung melihat di lokasi. Nah, untuk saat ini sudah berbeda nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan sekarang sudah menggunakan banyak job portal, teman-teman tinggal melihat posisinya apa, kemudian apply melalui email, atau melalui job portal tersebut, atau sistem. Nanti cara melamarnya pun di sisi baik job seeker, maupun perusahaan, akan memiliki yang namanya digital experience, yaitu menggunakan AI, sehingga semua akan diolah datanya, kalau memang bagus akan masuk ke data talent pool. Kalau memang tidak bagus, tentu akan disinggirkan ke data yang lainnya lagi. Nah, ini kami gunakan saat ini, dan pemanggilannya pun sudah menggunakan email, bahkan ada menggunakan WhatsApp, dan lain-lain. Selection prosesnya pun, teman-teman, interview seperti ini, seperti saya dengan teman-teman, misalkan teman-teman lagi interview saya, teman-teman tidak perlu banyak bertanya, karena sudah menggunakan sistem, biasanya dengan software. Teman-teman tinggal mengikuti apa yang ditanyakan oleh videonya, video interview-nya, jadi nanti akan dicek rawut wajah kita, dan jawaban kita akan direkam, kemudian di akhir sesi, software ini akan mengeluarkan hasilnya. Dan ini sudah banyak digunakan di luar. Kemarin kita uji coba di kita, tapi ternyata kalau menurut kami, beberapa user kami lebih senang dengan budaya timur, kearifan lokal. Karena apa? Lebih senang ketemu, karena kita bisa lebih lekat hitupnya, dan lain-lain. Dan akhirnya kita mix aja nih, kalau memang kita dapat kandidatnya jauh, tidak di Jakarta, atau berada di luar Jawa, kita menggunakan alat ini, tapi kalau misalkan dia ada di Jawa, mungkin dengan keterbatasan, dia nggak bisa datang ke kita, ya kita menggunakan video call saja. Tapi kalau dia bisa datang, baru kita menggunakan tata muka langsung. Nah, ini juga sudah mulai canggih nih teman-teman. Jadi teman-teman harus siap. Jadi latar belakang pun nggak boleh gelap gitu ya. Kemudian juga rawut wajah, harus siap nih, harus sudah mandi mungkin gitu ya. Karena kalau berantakan, rawut mukanya kusut, tentunya akan di-capture oleh si software-nya. Tidak bagus nanti di hasil software-nya itu sendiri. Kemudian selanjutnya, mungkin teman-teman banyak bertanya, apa sih CV yang bagus ini? Yang seperti apa sih? Tadi juga Pak Amri sudah sampaikan di awal, mengenai CV. Nah, saya sudah kumpulkan menjadi beberapa kategori, jadi ada enam yang sering ditanyakan, bahkan saya lengkapi di video YouTube saya menjadi sepuluh. Tapi yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah enam di sini. Yang pertama adalah CV atau data diri teman-teman tidak lengkap. Oke lah, teman-teman sudah melakukan pengaman kerja, foto, dan lain-lain. Eh, tapi saya kata nomor handphone nggak ada, alamat email tidak ada, lokasi rumah nggak, kita nggak tahu ada di mana. Apakah di Jakarta, di Bandung, atau Jogja, atau di Malang, kita nggak tahu. Sehingga pada saat pemanggilan, kita tidak bisa merekarkah nih, dia ada di mana posisinya. Bahkan saya pernah melakukan pemanggilan yang ngangkat orang lain. Begitu saya ditanya, dia jawabannya, oh saya sudah lama nggak berteman dengan dia. Tengah-tengah mantan pacarnya. Duh, juga banyak terjadi. Dan jangan sampai kejadian seperti itu lagi, teman-teman. Kemudian tidak terstruktur, teman-teman. Dari nama, biodata, posisi peraman kerja, summary, dan lainnya, itu data struktur atau berantakan CV-nya. Itu juga tidak baik. Kemudian spelling atau grammatical-nya error. Taipo lah kalau kita sebutnya ya. Penulisannya tidak sesuai. Tidak dicek lagi katanya. Bahkan ada juga nama kita sendiri salah. Atau nomor telepon kita salah. Ada juga banyak terjadi. Kemudian CV formatnya nggak cocok nih untuk beberapa perusahaan. Contoh gambar yang gini, teman-teman. Saya kebetulan sudah pernah bekerja di beberapa industri. Jadi, tentu CV yang saya harapkan juga berbeda nih. Kalau di media atau di entertainment, biasanya kami berharap CV yang ditampilkan adalah menarik atau kreatif. Dengan penuh warna misalkan, atau dengan gaya yang berbeda, tidak kaku, dan lain-lain. Tapi kalau di sektor formal seperti kami saat ini, keuangan, perbankan, dan lain-lainnya, yang mungkin formal, itu tentu keharapan kita tertusur dengan rapi. Kita pengen tahu, teman-teman menempatkan foto di mana, ini di mana, di mana. Jadi, harus rapi. Dan ini kadang-kadang berbeda nih. Jadi, jangan coba-coba punya satu CV untuk semua perusahaan, atau teman-teman tertarik melamar di beberapa industri. Kemudian yang kelima adalah data tidak valid atau invalid. Jadi, semua yang ada di situ nggak benar. Memang kerja tahunnya nggak benar, tanggalnya nggak benar, apa yang di handle juga nggak benar, juga salah. Tidak boleh seperti itu. Kemudian terlalu banyak informasi yang ditampilkan di sana juga tidak baik. Jadi, lima halaman misalkan. Sebenarnya satu halaman pun cukup menurut saya. Toh, nantipun teman-teman akan dipanggil, kan, untuk di-interview di tempat kami. Jadi, disitulah saatnya teman-teman nyampaikan apa yang disampaikan. Setelah detail, mungkin secara gambaran, ini salah satu contoh yang baik, tapi bukan patokan atau yang baku, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti boleh lihat contoh yang lain, intinya yang cukup baik. Masih banyak contoh yang lain, tapi akan saya sampaikan sih contohnya adalah menggunakan yang seperti ini. Jadi, yang pertama teman-teman pastikan adalah ada data diri, semua lengkap. Data diri, nama, foto, kemudian di tanggal lahir, kalau mau ditampilkan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti ada nomor telepon, email, juga informasi lainnya yang diperlukan. Contohnya adalah misalnya sosmed teman-teman ditampilkan, juga boleh. Karena saat ini sangat common, kami melakukan cross-check atau reference check kepada sosmed teman-teman. Jadi, kita akan tahu tuh, teman-teman suka posting apa sih. Jangan-jangan sering tampilin hal negatif lagi. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kemudian pastikan ini datanya terupdate, kalau pindah rumah atau diganti, kalau misalkan kemarin nge-cost, kemudian pindah kosan, ya diganti alamatnya. Jangan sampai masih menggunakan alamat yang sebelumnya. Kemudian foto, juga pastikan foto yang cukup baik, misalkan seperti tampilan close-up ya, seperti ini. Kalau teman-teman lama bukan di agency model atau advertising, mungkin nggak perlu tampilan satu badan gitu, nggak perlu. Tampak miring, samping, kanan, belakang gitu, ya nggak perlu lah. Cukup seperti ini, satu close-up, tapi dengan pakein yang memang cukup layak. Mungkin ke meja, kalau nggak punya blazer juga cukup dengan ke meja. Selanjutnya, jangan kaos. Saat ini kita masih banyak perusahaan yang memang mengharapkan teman-teman tampil formal dalam foto. Contohnya gampang. Teman-teman lihatnya di LinkedIn, banyak sekali tuh contoh-contoh orang-orang yang bagus-bagus foto-fotonya ya. Mereka menggunakan ke meja, terus kemudian pemwarnaan, pencahayaannya juga cukup baik. Sehingga kita bisa menampilkan setelah diri kita dengan cukup baik di situ. Kemudian edukasi. Edukasi ini juga teman-teman tolong tampilkan dari yang terbaru sampai dengan yang terakhir. Paling gampang, biasanya saya contohkan mungkin tiga layar saja. Kalau di sini contohnya mungkin dia S2 gitu ya. S2, S1, SMA. Cukup. Tapi kalau teman-teman D3 atau S1, cukup dari D3-S1, kemudian SMA, SMP. Itu boleh. SD atau TK nggak perlu lah. Itu nanti aja kita berikan di data diri lengkap kita ke perusahaan kalau kita diterima. Kemudian ini detailkan teman-teman IPK-nya berapa atau nilai akhirnya berapa. Sehingga teman-teman juga bisa menganggap jadi cukup berhasil dengan IPK-nya cukup baik dan bisa begitu ya. IPK sekian gitu. Jadi teman-teman juga akan dipercaya oleh perusahaan bahwa ini nilainya bagus nih waktu jaman kuliah atau sekolah. Sehingga harapannya juga bisa berhasil di tempat kita. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bicara masa pengalaman kerja. Ini juga lengkap. Teman-teman nggak punya pengalaman kerja, nggak apa-apa. Cukup menampilkan pengalaman organisasi atau misalkan teman-teman nih sebagai panitia yang hari ini misalkan. Boleh tampilkan mengadakan satu materi webinar untuk teman-teman kampus dengan acara apa, teman-teman sebagai apa. Disampaikan seperti apa. Itu juga boleh sebenarnya. Atau pengalaman intern atau magang di beberapa perusahaan KKN, PKL, dan lain-lainnya. Dari yang terbaru sampai dengan yang paling belakang, terakhir. Ditampilkan. Dan itu harus detail, teman-teman. Jangan sampai hanya tahun sekian, dimana. Tapi nggak detailnya, ngapain. Nah, kadang-kadang perusahaan juga perlu tahu kan kamu ada dimana dan ngapain. Kemudian, kita bicara sama skill. Nah, ini yang sangat dilupakan loh teman-teman biasanya. Kita pengen tahu nih sebenarnya teman-teman jago apa sih skill-nya. Kalau nggak punya skill, gimana? Ya, teman-teman cobalah. Saat ini banyak sekali di YouTube atau di beberapa platform training gratis banyak sekali nih sekarang teman-teman. Cukup ambil dan belajar di sana. Sehingga teman-teman bisa belajar banyak di situ. Kalau nggak yakin, nggak punya sertifikasi, ya sudah. Tidak perlu dituliskan. Tapi kalau teman-teman punya sertifikasinya, misalkan di BCM College, di Dunia Pasar Modal, ikut di sana gitu ya. Punya WPPE. Tampilkan aja di situ. Tuliskan di situ. Teman-teman punya belajar di situ. Jadi kita tahu bahwa teman-teman punya kemampuan di sana. Intinya adalah untuk meng-grab atensi dari teman-teman rekruter atau HR di dalam perusahaan. Kemudian kita bicara masalah award atau achievement. Teman-teman punya penghargaan yang pernah diraih, silakan. Saya sarankan dituliskan. Karena harapan kita kalau teman-teman punya keberhasilan di masa lalu, ya tentunya akan mendapatkan harapan kita nih teman-teman akan pulang kembali di masa depan. Sehingga kita akan mendapatkan BIP potensi yang cukup baik untuk ke depannya. Dan yang ini, yang paling bawah biasanya saya bilang, sosial media tolong dicantumkan karena itu sangat menarik buat kami, karena kita juga pengen tahu bagaimana kami berubah dengan dunia luar dan juga referensi. Misalkan teman-teman mau nyampaikan referensinya siapa? Matan atasan atau misalkan dosen atau pembimbing. Itu boleh. Dan biasanya kami akan cek ke sana. Karena apa? Kita pengen tahu dong orang ini seperti apa. Supaya kita tidak beli kucing dalam tarung, ya. Saya seperti itu. Nah, ini sebenarnya desainnya yang penting adalah yang kalau teman-teman tanya, yang seperti apa, yang lumayan bagus untuk kita menampilkan diri kita keluar. Ya tentunya yang simple, profesional, dan easy design. Jadi maksudnya template-nya yang ribet lah. Kan, saya sampaikan teman-teman, rekruter itu punya waktu satu sampai tiga menit untuk melihat CV dan cepat. Karena satu hari itu saya bisa terima ratusan sampai ribuan email dalam satu waktu. Dan saya tidak punya waktu untuk ngecek semua sedikit dulu. Biasanya saya akan melihat hardline-nya dulunya, Pak. Oh, Pak Jonju ini orang mati komunikasi. Ini saya butuhkan ini. Edukasinya apa? Ah, cocok. Saya kumpulkan dulu di folder khusus. Nah, nanti begitu semua sudah dapat, baru saya cek satu-satu lagi. Nah, jangan sampai nih teman-teman waktu sportir awal, teman-teman sudah tidak dapat impresinya seperti itu. Begitu, kok gambarnya begini ya? Kok CV-nya berantakan? langsung disingkirkan. Padahal mungkin skill teman-teman bagus sekali. Itu sangat disayangkan sekali. Sehingga teman-teman terlewatkan kesempatan untuk mendapatkan evaluasi atau review dari perusahaan. Dan ingat, biasanya kalau awal-awal CV ditampilkan, teman-teman sangat common dengan namanya ATS ya, applicant tracking system. Nah, biasanya perusahaan itu punya sistem yang kita masukin data kita, kemudian nanti di ATS itu mereka akan melakukan filter. Nah, biasanya kalau sudah ada itu sangat terbantu sekali. Walaupun CV-nya berantakan, biasanya si ATS akan melihat nih, apa aja sih yang dibutuhkan perusahaan, ada nggak di CV dia? Nah, itu biasanya ada. Nah, saya mungkin kalau bicara masalah ATS, butuh waktu lagi. Tapi kalau teman-teman ingin belajar banyak, silakan aja cek di video YouTube saya, sudah ada mengenal bagaimana ATS itu bekerja. Karena memang saat ini sudah jarang kan teman-teman mengirimkan CV dalam bentuk amplop gitu, di print, kemudian dikirimkan ke perusahaan itu sangat jarang sekali. Semua sudah serba online, lewat email, atau online banter lewat ATS tadi. Kemudian, sertifikasi, mau disampilkan atau tidak, silakan. Sebenarnya, kalau misalkan teman-teman tuliskan di sini, berarti memang sudah punya. Nanti begitu kita cross-check, boleh lihat sertifikasinya, baru teman-teman tampilkan. Jadi tidak perlu di-attach semuanya dalam satu waktu untuk melamar. Intinya begitu, teman-teman. Intinya, CV kita harus solid, jelas, adat, tidak bertele-tele, dan tidak terlalu banyak halaman, sehingga lengkap di situ ada. Kalau teman-teman punya portfolio, silakan tampilkan. Punya pengalaman kerja atau referensi sebelumnya, silakan ditampilkan. Begitu, teman-teman. Kira-kira itu yang saya sampaikan tentang CV. Semoga cukup bermanfaat. Nanti, teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, setelah ini kita akan saya ceritanya jawab. Jadi akan saya coba bantu jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa jawab, saya akan tampung dulu dan nanti akan saya kembali lagi ke teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Harapan saya, kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, setelah sesi ini, silakan ajak kontak saya di alamat email ini atau Instagram saya. Atau kalau misalkan teman-teman tertarik melamar ke perusahaan kami di senama sekuritas, teman-teman silahkan langsung scan aja di sini. Sudah saya tampilkan juga barcode-nya. Dan kalau misalkan mau belajar tadi mengenai profil di ISC atau tentang ATS, aplikasi sistem, teman-teman tinggal scan di barcode yang saya tampilkan di sini. Nah, tadi teman-teman misalkan tertarik dengan di ISC, silakan tonton dulu videonya di YouTube saya. Nanti tinggal kirim ke saya alamat email. Bilang aja, Pak, saya mau dong, Pak. Mau tahu tentang profil diri saya. Nanti saya balas dengan alat tes yang saya berikan. Kira-kira begitu, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saya buka sesuatu yang jawab. Saya kembali lagi ke MC ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Adit. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya atau kepo lagi, mau tahu tentang lebih detail, bisa langsung raise hand sekarang juga. Oke, udah ada yang raise hand. Dari Muhammad Hairil sama Diani. Mungkin dari Muhammad Hairil dulu kali ya. Silakan, Kak. Ada di chat ya berarti ya, Mbak Afifah ya? Oh, enggak. Ini mau langsung ya? Open mic ya? Oke, saya akan-sakan. Iya, open mic. Silakan. Saya ingin menyanyakan tentang yang bagian pro skill tadi. Oke. Tadi di contoh tadi kan ada skor tiap skill yang kita punya. Dan ketika saya scroll social media beberapa waktu yang lalu, itu ada saran dari mungkin konten creator yang HR juga, dia bilang kalau skill itu enggak perlu dicantumkan skornya. Takutnya itu dianggap lebih subjektif. Nah, itu lebih baiknya gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, betul sekali. Mas Hayril. Tadi saya sampaikan juga, kalau misalkan Mas Hayril yakin bahwa itu adalah ada bukti sertifikasinya, memang patut untuk ditampilkan di situ. Jadi, jangan, jadi contohnya tadi kan di yang CV tadi, coba ya, saya tampilkan dulu. Nah, seperti ini kan. Skill ini, dia bisa bicara masalah negosiasi, kemudian networking, creative thinking, teamwork, dan juga dia punya kemahaman tentang Adobe, creative tools untuk editing, misalkan begitu. Ini kan tidak akan terbuktikan sebenarnya, tidak ada sertifikasinya, kalau teman-teman tidak punya, pernah belajar di satu pembelajaran khusus atau training tentang negosiasi skill, misalkan. Nah, memang tidak perlu ditampilkan sebenarnya, tapi, kalau teman-teman tidak punya sama sekali, harapannya nih, harapan saya, teman-teman ada satu dua yang ditampilkan di dalam CV teman-teman. Karena apa? Itu untuk menjual diri teman-teman. contoh gampangnya aja, Microsoft Office, masa sih teman-teman tidak mengerti bagaimana cara ngetik atau bikin laporan di Microsoft Office. Tentang-tentang tampilkan di situ itu tidak apa-apa sebenarnya menurut saya. Jadi, kami akan merasa bahwa teman-teman setidaknya ada skill yang memang patut diperhitungkan di sini. Nah, kalau bicara masalah yang lainnya, betul, tidak perlu ditampilkan karena takutnya nanti justru kalau ditanya, kita tidak bisa membuktikan. Di mana saya tahunya kamu punya negosiasi yang bagus. Menurut saya tes kan kemampuan marketing kamu gimana, proses kamu gimana, tadi tidak perlu jawab. Ya, salah juga. Betul, mas. Jadi, harus hati-hati juga menampilkan ini. Kalau saya bilang tadi, ya memang harus ada yang sertifikasinya mungkin. Seperti itu yang lebih tepatnya, mas. Mungkin menjawab ya, mas ya, atau orang puas? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, thank you. Good luck. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Dian Putri, silahkan. Selamat pagi, Kak. Saya Dian Putri dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Izin bertanya, Kak, untuk achievement atau penghargaan yang pernah kita peroleh itu, apakah boleh dari semua bidang, dan apakah itu misal kita pernah peroleh dari saat SMA dulu, gitu, beberapa, apakah boleh dicantumkan juga, atau hanya boleh yang saat terbaru gitu, yang dari kuliah gitu, Kak? Terima kasih. Oke, ini berarti tadi dengan Mbak siapa, maaf? Dengan Dian Putri, Kak. Oke, ini hampir mirip dengan pertanyaannya yang di chat ya, Mbak siapa, Elintang, Vivianur ya, dan ini mirip sekali ya. Oke, baik. Memang gini, achievement itu wajib kita tuliskan, karena kita ingin tahu, yang namanya manusia, kalau secara teori ya, secara psikologi itu, harapan kami, kalau misalkan dia pernah mengakui suatu hal di masa lalu, dia akan punya kecenderungan, kecenderungan untuk melakukan hal lagi di masa depan. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya prestasi, misalkan di SMA, silahkan teruskan, nggak apa-apa. Prestasi-nya pun biasanya harus relate dengan posisi yang kita lamar. Nah, ini saya menjawab pertanyaan dari Mbak Vivian tadi ya. Eh, sorry, Vivian, Mbak Lintang. Jadi, harapan saya memang yang relate dengan posisi yang kita lamar. Tapi, saya pernah menemukan pengalaman nih, satu kondisi di mana saya menemukan interview dengan seseorang yang tidak menampilkan satu pun, satu achievement di dalam CV-nya dia. Obrolan saya, interview dengan dia cukup enak, cukup baik, lancar, tidak ada masalah, dan saya rasa dia punya potensi, dia fresh graduate, saya tahu, tapi dari kampus yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi saya rasa dia orang yang cukup berhasil dalam dunianya dia. Saya tanya, kamu punya penghargaan nggak atau achievement kamu pada saat kamu kuliah, pada saat kamu magang, pada saat kamu sekolah. Dia jawab, enggak. Wah, maksud saya, saya bilang, nggak mungkin dong, akhirnya saya ngobrol-ngobrol yang lain lagi, saya kembali lagi tanya itu ke dia. Dan ternyata, dia ada satu jawaban tuh, Pak, pernah Pak, saya punya satu penghargaan, saya pernah juara. Oh, boleh silahkan, silahkan diceritakan. Tapi maaf Pak, ini nggak ada hubungannya dengan posisi yang saya lamar. Oh, yaudah, nggak apa-apa, coba, sampaikan aja ke saya. Dan ternyata, teman-teman, dia juara lomba balap karung. Dia ceritanya begitu. Saya bingungan, kenapa kamu bilang gitu satu pencapaian buat kamu? Dia cerita, Pak, saya di situ salah satu anak yang tidak diunggulkan. Oleh teman-teman kami di situ, dia cerita begitu. Dengan sangat pede dan dengan bangganya. Saya anak kecil, paling pendek, orang yang lainnya udah pada sekolah dan kuliah, pada saat itu saya masih kecil sendiri dan orang mungkin melihatnya langkah saya akan kecil-kecil tapi dia bisa menang. Nah, dia cerita itu caranya. Gimana kamu caranya menang? Ternyata, teman-teman, kalau balap karung gimana sih? Kita kan pakai karung ini terus jalannya ke depan ya. Gitu ya. Dia nggak. Dia miringkan badannya kemudian dia kayak kepiting jalannya. Buk, buk, buk gitu. Dan itu membuatnya ketawa sampai selesai interview. Ternyata kamu bisa pikir begitu juga ya berpikir yang lain, kreatif, dan itu dia menang. Dan saya rasa kalau dia nggak cerita itu pada saat dia interview, mungkin saya berpikir orang biasa-biasa saja gitu. Tapi begitu dia bisa mencairkan suasana dan juga dia cerita bagian menang dengan cara dia bermirim dan gaya kepitingnya dia dan dia bisa menang, saya merasakan ini ada potensi nih di orang ini. Walaupun memang agak aneh insight saya. Tapi ternyata betul, setelah beberapa tahun dia bekerja, dia sekarang menjadi supervisor di satu bank untuk di sales, satu marketing. dan itu orang nggak akan mendengar nyangka. Basic dia bukan di marketing atau di ekonomi, tapi dia bisa berhasil menjadi seorang supervisor yang cukup baik. Ketemu sudah punya anak, waktu sudah mulai gendut, wah sudah mulai makmur kamu sekarang ya. Nah itu adalah salah satu caranya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak punya pengalaman penghargaan atau kejuaraan yang tidak relaks dengan posisi, teman-teman simpan dulu. Kalau memang tidak punya sama sekali, mau ditampilkan boleh, tapi dengan bahasa yang mungkin dikemas dengan cukup baik. Mungkin kalau mau ditampilkan di CV, kata-katanya diatur dengan cukup baik. Misalkan, lomba 17 Agustusan. Itu nggak apa-apa sebenarnya menurut saya. Karena kalau daripada kosong sama sekali kan, teman-teman tidak punya penghargaan atau kebanggaan yang harus disampaikan. Jadi menurut saya sih bisa disampaikan. Bahkan kalau teman-teman mendapat kesempatan interview, disampaikanlah seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Nova dan Mbak Vivian ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Dinanti. Jika kita ingin melamar pekerjaan, salah satu syaratnya adalah mengajukan CV. Nah, CV yang diajukan kepada perusahaan itu dalam berupa soft copy kah atau hard copy kah gitu Pak? Silahkan. Oke. Baik. Ini tadi berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, kayak contoh aja nih yang saya tampilkan di sini. Teman-teman tidak perlu membuat hard copy zaman sekarang. Teman-teman cukup scan yang ada di pinggir parkur ini. Kemudian teman-teman masuk ke satu platform khusus. Kalau ini saya tampilkan yang ada di Job Street ya. Salah satu portal kami. Kalau teman-teman nanti mau lihat di website kami juga ada di karir. Teman-teman bisa ada informasi yang akan mengirimkan CV secara online atau kirim email ke dalam email saya atau email tim HR di dalam perusahaan. Nah, harapan saya saat ini sudah jarang orang menggunakan hard copy. Karena penggunaan kartas itu tidak manfaat ya. Saat ini cukup banyak CV yang di print kemudian dikirimkan dan ini terbunuh dengan saya-saya di perusahaan. Karena sekarang sudah ada alatnya atau sistem yang saya bilang tadi ATS Aplicant Tracking System. Silahkan aja cek di YouTube saya nanti teman-teman bisa belajar tentang ATS. Di situ teman-teman cukup upload data CV teman-teman bersama dengan data pendukungnya seperti portfolio dan lain-lain atau sesuatu tentang kerja, ijazah, transcript. Nah, nanti di sistem itu yang akan memilihkan buat teman-teman. Karena mungkin menggunakan sistem AI atau kecerdasan buatan kan. Mereka akan lihat. Misalkan saya lagi nyari orang research, research analis. Nah, kemudian saya bilang nih background saya butuhkan adalah dari dunia pasar modal, belajar ekonomi, punya IPK sekian. Kemudian dari kampus ini, 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 ini. Kemudian ini, ini lagi gitu ya. Usia sekian. Nah, nanti saya tuluskan di dalam ATS itu sistem yang akan memilihkan buat kami. Jadi, nanti begitu CV kamu masuk ke sistem itu, CV itu akan terdetect. Nah, biasanya format dari CV-nya pun harus yang betul. Jangan yang JPEG. JPEG itu maksudnya picture ya. Harus, ya, kalau kami biasanya PDF. PDF dan juga dokumen. Karena, atau Excel juga bisa. Tapi, biasanya lebih kapan menggunakan PDF, lebih umum. Nah, jadi harapan yang situ. Karena nanti dia akan melakukan istilahnya parsing. Dia akan cek kata per kata di sistem itu untuk menyesuaikan dengan kriteri-kriteri yang saya tetapkan tadi. IPK-nya berapa, dari lulusan mana, kemudian punya pengalaman apa, dan lainnya. Kira-kira begitu. Jadi, harapan saya, teman-teman, siapkan CV dengan berbagai gaya, tapi yang mengerti aturan yang saya sampaikan tadi. Simple, padat, dan jelas. Tidak berpikir tele, tapi cukup menggambarkan diri teman-teman dengan cukup baik. Kira-kira begitu. Mengumumurkan, menjawab, Mbak Dinanti. Ada lagi, Mbak Arifah? Saya langsung baca aja, mungkin di chat ya. Ini ada dari Mbak Nova. Kalau kita buat CV dalam bahasa asing, apakah ada nilai plus? Oh iya, tentu. Sangat-sangat sekali. Sangat-sangat disarankan, menurut saya, kalau teman-teman menggunakan bahasa asing ya, atau bahasa Inggris lah. Biasa jauh-jauh. Cuman caranya ya juga jangan keterlaluan. Teman-teman bikin dalam bahasa Indonesia, kemudian di copy-paste ke dalam kamus atau googling, di-translate gitu. Itu beda lah. Bahasanya tentu gak akan nyaman lah kalau kita baca. Mungkin bagi orang yang, mungkin orang yang cek-cek aja sih, di HR-nya mungkin gak apa-apa gitu. Tapi kalau dia paham sekali dengan pari bahasa Inggris, mungkin agak aneh. Kok ini kaku banget ya gayanya, udah jangan-jangan ini copy-pastenya. Justru akan ketahuan bahwa teman-teman tidak paham bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, saran saya, kalau teman-teman memang punya format dalam bahasa Inggris, sesuaikan dengan memang gaya bahasa yang teman-teman kuasai. Dia dalam artian yang memang gak tetap formal. Sehingga teman-teman akan dinilai punya kemampuan di bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Karena memang jujur, di perusahaan kami pun saat ini beberapa lini kami memiliki ekspartiat, karyawan-karyawan dari luar negeri atau TKA dan asing. Sehingga teman-teman akan banyak berhubungan dengan orang-orang tersebut. Kalau di tempat kami ya. Bahkan banyak investor-investor dari luar negeri nih teman-teman saat ini. Sehingga kita mungkin kalau harus berhubungan dengan investor tersebut ya kita mau gak mau harus berkorespondensi dengan bahasa Inggris. Nah kuasai lah. Ya saya sendiri mungkin gak terlalu jago juga berbahasa Inggris tapi saya juga belajar dan berusaha untuk menampilkan yang sebisa saya. Karya-karya gitu. Jadi ini nilai plus, Mbak. Bener, Mbak Nova. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ada lagi, Mbak Fyfah? Semoga menjawab, Mbak Nova. Baik. Mungkin cukup sekali ya, Pak. Tanya jawabnya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Adit atas pemaparan materi yang luar biasa tadi dan atas jawabannya juga. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil ilmu dari materi tersebut. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Pak. Baik. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya juga kesempatan untuk hari ini dan mohon maaf Panitia kalau diizinkan saya kemarin info bahwa saya akan leave terlebih dahulu karena ada kegiatan kantor juga setelah ini. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan aja dimasuk ke email saya atau Instagram saya dan atau YouTube saya di paling kiri ini. Kita bisa korespondensi atau ada pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Dan itu free ya. Teman-teman harus khawatir. Minimal kita berkenalan menimbulkan atau memujudkan networking yang cukup luas. Terima kasih. Good luck buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Amri dan juga Pak Belando dan teman-teman yang sudah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.